Pemirsa anggaran pembangunan IKN Nusantara dipergerakan akan membengkak dari yang ditargetkan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan kabinat presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bekerja keras mencari investor. Untuk diketahui, postur APBN untuk pembangunan IKN didesain sebesar 20% dari total kebutuhan anggaran IKN. Jika ditotal, anggaran IKN dari tahun 2022 hingga tahun 2025 akan mencapai Rp96,13 triliun atau naik 3,05% dari pagu. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menyampaikan, sesuai kesepakatan awal, anggaran pembangunan IKN memang hanya 20% dari APBN. Sementara 80% anggarannya berasal dari investor. Oleh karena apabila 20% anggaran IKN sudah digunakan sepenuhnya, kedepannya adalah bagaimana menarik investor sebanyak-banyaknya untuk meneruskan keberlanjutan IKN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.